ini buahnya bagus seperti ini teman-teman nah itu banyak sekali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua yang selalu ngikutin channel saya ini nah kali ini saya akan perlihatkan untuk buah jambu kancing atau jambu rujak teman-teman nah jambu rujak ini teman-teman ini gampang sekali untuk berbuah dan buahnya pun juga lumayan banyak disitu ada juga burungnya lagi pada makan itu terbang nah ini kita akan lihat jadi teman-teman sebelum tonton video ini dukung channel saya dengan cara subscribe like dan share ya teman-teman nah ini cuma buah diasan atau buah rujak seperti ini buahnya buahnya banget itu sampai jatuh teman-teman banyak disitu ini buat cemilan bagus itu buahnya teman-teman wih merah semua dan juga cakep ya teman-teman nah ini satu dompolnya seperti ini nah ini ukurannya sangat kecil banget itu pada rontok ini seperti ini nah itu buahnya merah-merah seperti ini jadi ini juga lagi dicangkok mau buat tanam dalam pot biar buahnya banyak banget ini tapi sudah bagus kita akan lihat dari sisi sebelah sini nah biar teman-teman lihat untuk buahnya ini buahnya yang jatuh banyak banget karena ini bulan puasa biasanya itu pegawai pada petikin ini tapi ini bulan puasa gak tau sih kenapa nah ini ini untuk satu dompol buahnya bos banyak banget ya itu nah jadi ini cakep sekali untuk hiasan depan rumah teman-teman semua jadi kalau mau pengen buat hiasan atau buat bonsai bisa gunakan jembu kancing ini untuk tanam dalam pot tapi untuk rasa memang kurang kalau teman-teman mau untuk buah itu ada madu deli ada mutiara hitam ada retaiwan ada macam-macam lah pokoknya itu yang buah ukurannya besar citra nah ini kalau ini buat rujak ini yang sering kali rujak seperti ini nah untuk kita akan petik coba kita akan petik kita akan buka seperti apa ini sudah sampai dimakan oleh bentar nah ini sudah sampai dengak kalau ini berbentuknya seperti ini kayak lampu ya teman-teman lampu atau kurang lebih ini seperti ini nah itu kita akan buka wah airnya banyak banget kalau seperti ini itu enggak ada bijinya teman-teman nah itu nah jadi enggak ada bijinya teman-teman langsung makan makan kayak gitu langsung dilahap sangat enak dan warnanya juga mengkilat karena bubuknya tercukupi buahnya jadi buahnya seperti ini ini untuk penanamannya tadinya sih menggunakan polipik tapi sudah hancur sudah jebol jadi dibiarkan saja seperti ini ini buahnya juga sudah banyak banget tapi dibiarkan yang itu sudah dongkalan seperti itu nah itu juga akarnya sudah lumayan nah untuk masalah bibitnya memang saya ini saya cangkuk-cangkuk seperti ini teman-teman jadi belum saya itu tadinya banyak tapi ini stok adanya sedikit jadi buat teman-teman yang mau buat bonsai atau mau buat hiasan depan rumah 9 bisa gunakan jembu ini yaitu jembu gansing atau dinamakan jembu rujak buat rujak itu buahnya banyak banget seperti inilah nah ini proses penyangkauannya seperti ini ini padahal masih dicangkuk teman-teman tapi buahnya tidak rontok atau buahnya tidak pada perjatuhan karena yang sudah jatuh itu sudah harus siap petik ini sampai di bawah nah itu banyak sekali kan teman-teman nah ini juga sering dimakani burung makanya disini ada banyak burung alhamdulillah ini yang dimakan burung juga makan kelawar nah alhamdulillah dimakan alhamdulillah juga ini jadi ini bisa kita kembangkan oke jadi saya perlihatkan aja untuk semangat tapi ini beran puasa jangan tergiur dengan buahnya ya teman-teman takutnya batal hahaha gak itu seperti itu untuk satu domponnya wih mantep pokoknya teman-teman nih satu ranting full buah semua ya bos itu dia seperti itu nah ini sampai sini pun juga full itu ini juga banyak itu oke cukup sekian teman-teman selalu ngikutin channel saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati